Sebagaimana sejarah dulu dimana fakta pertahanan dibentuk untuk menghadapi sebuah kekuatan yang besar, maka inilah yang terjadi sekarang di ASEAN. Jika ada sebuah negara yang terlibat sengketa dengan negara yang lebih besar, maka dalam perspektif realisme negara yang lebih kecil harus bersatu dengan negara yang lain yang memiliki musuh yang sama untuk membangun kekuatan yang seimbang. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membuat skala konflik semakin besar, melainkan untuk mencegah konflik karena masing-masing pihak akan saling menahan diri karena masing-masing mempunyai kekuatan yang besar. Melancar dari indomiliter.com, sepertinya cikal bakal fakta pertahanan di kawasan Indo-Pasifik sudah dimulai dengan Jepang dan Filipina menjadi pelopornya. Berangkat dari sama-sama merasa terancam atas aksi militer Cina, Jepang dan Filipina kini resmi mendatangani fakta pertahanan pada hari Senin lalu yang secara konkret Filipina mengizinkan pengarahan masuknya militer Jepang di wilayah Filipina meski dengan bahasa yang diperlukan untuk kebutuhan latihan bersama. Di bawah kesepakatan akses timbal balik atau Resiprocal Address Agreement, militer Filipina juga diizinkan memasuki wilayah Jepang untuk pelatihan tempur bersama. Fakta pertahanan Filipina dan Jepang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dalam sebuah upacara di Manila yang disaksikan oleh Presiden Ferdinand Marcos. Para pejabat Jepang dan Filipina menyatakan keprihatinan serius atas tindakan berbahaya dan eskalasi yang dilakukan Cina di Second Thomas Hall, lokasi konfrontasi berburu-buru ini antara pesukan Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Jalur laut yang sibuk ini merupakan jalur perdagangan global utama yang hampir seluruhnya diklaim oleh Cina. Kerjasama ini kemungkinan bisa diperluas seiring dengan kebutuhan akan membangun komunitas internasional yang sulit, juga mencegah tindak agresif dan konfrontatif dari Cina. Negara-negara yang diprediksi akan cepat menyambut baik perkembangan ini adalah Brunei, Malaysia, Jepang, Taiwan, dan juga Vietnam, karena secara langsung negara di atas juga terlibat atas konflik di Laut Cina Selatan dan juga Laut Cina Timur. Melihat hal ini, Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa ASEAN harus berhati-hati karena Jepang punya sejarah kelam dalam menggunakan kekuatan militernya. Dengan adanya perjanjian fakta pertahanan ini, maka akan semakin kompleks masalah yang muncul di LCS. Stabilitas keamanan menjadi barang mahal yang harus dijaga dan sudah bisa diprediksi bahwa Amerika sangat mendukung di bentuknya hal semacam ini di sana. Melihat peta kekuatan geopolitik saat ini, Cina memang agresif terhadap wilayah laut yang berada di dekat Filipina dan juga Taiwan. Untuk sementara waktu mereka enggan untuk berkonfrontasi dengan negara-negara di Asia Timur, seperti Jepang dan juga Korea Selatan, karena semuanya berada pada puncak ekonomi. Memang dari segi kekuatan militer, tidak ada satu kapal pun dari negara ASEAN yang mampu menandingi destroyer Cina, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk bertindak sesuka mereka. Dan dengan demikian, apabila Indonesia andak membeli heavy frigate atau destroyer, maka hal ini sangatlah masuk akal. Kalau untuk bergabung dengan fakta pertahanan seperti ini, sepertinya mustahilnya Indonesia ikut karena menjaga prinsip politik luar negerinya yang non-blok. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!